Intro Komunitas Gerakan Solat Subuh Berjamaah atau GSSB Samarinda Kembali membagikan nasib bungkus berkah pada Jumat 24 Desember 2021 Jumat berkah kali ini merupakan pembagian minggu ketiga di penghujung tahun 2021 yang rutin disebarkan setiap pagi subuh Jumat Komunitas GSSB ini dipastikan hadir di jalan raya berbagi berkah dengan cara menjumpai warga menebar rezeki berkah berupa sarapan nasi kuning yang dikemas dalam kotak plastik Seperti biasa, target utama pembagian nasib berkah Jumat adalah pengguna jalan raya pengendara roda 2 dan tempat aktivitas padat warga serta titik pejalan kaki, pedagang yang ada di pasar serta warga sekitar lokasi pembagian nasib berkah Jumat Alhamdulillah 600 bungkus ini ini ada 3 tempat meski sama pesantren Alhamdulillah makin melebar ini sampai ujung ulin itu sampai ujung ulin ya iya iya sudah rutinnya menunggu ya nasib berkah kali ini dibagikan anggota GSSB kepada pengguna kendaraan di jalan ulin samarinda di depan rumah donatur dan sponsor GSSB Haji Masud atau Haji Sudeh dan Haji Nasir nasib berkah kali ini dibagikan anggota GSSB kepada pengguna kendaraan di jalan ulin samarinda di depan rumah donatur dan sponsor GSSB Haji Masud atau Haji Sudeh dan Haji Nasir anggota GSSB menyebar puluhan orang anggota di jalan raya ulin samarinda dengan hitungan beberapa menit kemudian nasib kotak berkah yang berjumlah 650 kotak itu langsung habis terakumodir pembagian nasib kotak Jumat Berkah kali ini mencapai 650 kotak dengan lokasi pembagian yang kini 400 kotak di wilayah sekitar pasar pagi samarinda 200 kotak di jalan ulin dan sisanya yakini 50 kotak kepada anak yatim piatu dan kelompok pengajian ibu-ibu kota samarinda pembagian bingkisan nasib berkah Jumat untuk sarapan pagi dilaksanakan di dua titik lokasi pertama di jalan ulin dan di lokasi kedua di pasar pagi samarinda selain terbagi di dua titik lokasi di samarinda panitia gerakan sholat subuh berjamaah juga menyalurkan kotak nasib berkah Jumat untuk sarapan pagi di asrama panti sosial diantaranya panti jompo jalan remaja tempat pengajian ibu-ibu dan di beberapa titik panti asuhan yang ada di kota samarinda ada pun keberadaan dari sejumlah nasib kotak yang disalurkan GSSB ini berasal dari sumbangsi para donatur dan para dermawan pengusaha dan pedagang yang tergabung di dalam GSSB samarinda Pembagian sedekat jariah ini menjadi agenda rutin setiap hari Jumat yang dilakukan kelompok sosial dan muslim bernama Gerakan Sholat Subuh Berjamaah atau GSSB Kegiatan ini menjadi agenda rutin setiap Jumat pagi ba'dah sholat subuh berjamaah di masjid dengan harapan menjadi ladang pahala dan amal jariah serta menjadi ajang silaturahim khususnya bagi anggota GSSB itu sendiri Usai pembagian nasib berkah Jumat rombongan dijamu sarapan pagi oleh donatur kali ini jamuan panitia nasib berkah pagi dilaksanakan di rumah keside Jalan Ulin Samarinda Kota Sambil sarapan pagi anggota GSSB berdiskusi soal kegiatan lain komunitas ini yakini akan menggelar senam bersama di minggu pagi yang akan dilaksanakan di X Bandara Perintis Samarinda Dari Jalan Ulin Samarinda GATV Kaltim M. Syakir dan M. Rusli mengabarkan Jalan Ulin Samarinda Jalan Ulin Samarinda Jalan Ulin Samarinda